Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan memotong rambut segi Itu rambut kakaknya seperti ini Dan dia mau ganti model Itu modelnya model segi Teman-teman sembari saya memotong rambut Saya mengecekkan terima kasih banyak Bagi teman-teman semua yang sudah support saya Bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Yang belum subscribe teman-teman mohon dukungannya Supaya channel ini berkembang Pojo sebelah kanan ada tombol subscribe Jangan lupa aktifkan notifikasinya Subscribe itu gratis Dan tidak dipungut biaya Langsung saja ya Kita bagi saja menjadi 3 bagian seperti ini Teman-teman bisa lihat Itu ada penampakan saya di cermin Kita ambil dari bawah Lalu kita jepit Ini mudah gampang sekali ya Tidak ada yang susah Saya dekatkan kameranya Agar teman-teman bisa lihat dengan jelas Terus yang lupa menggunakan air Fungsi dari air ini supaya rambutnya ini rapi ya Ambil seperti ini bagi menjadi dua Karena pemotongannya ini sedang Jadi kita potongnya sedang saja teman-teman Seperti ini potong saja dari bawah ke atas Atau dari atas ke bawah juga boleh Tergantung kebiasaan kita masing-masing Ambil lagi lalu potong saja Terus nanti dia akan membentuk segi ya Menampak dari kamera Terus kita turunkan kembali Untuk penurunan rambut itu tergantung Pada jenis rambut ya teman-teman Maksudnya lebat atau tidaknya rambut tersebut Ambil lagi seperti tadi Karena ini bentuknya segi Jadi kita ambil saja seperti ini Mudah ya teman-temannya Gampang apabila niat kita itu mau belajar Turunkan kembali Sama seperti tadi Mudah ya teman-temannya Tidak ada yang susah Jepit kembali Sisir saja Ambil seperti tadi Sama Angkat dia Lalu potong saja Seperti ini angkat Lalu potong saja Dari atas ke bawah Atau boleh dari bawah ke atas Seperti ini juga boleh Ke bawah sini juga boleh Ambil lagi yang sisa yang tadi Potong Lalu jepit Jepit lalu potong Maksudnya Salah ya kembali Jadi turunkan kembali Kita boleh turunkan setengah lagi ya teman-temannya Karena terlalu banyak Kita itu ambil saja Sedikit-sedikit saja Ambil seperti ini teman-teman Soalnya saya pengambilannya mudah ya Lalu potong saja dia Ambil lagi Seperti ini lalu potong saja Tuh kan sudah selesai Untuk bagian yang belakang Sehingga sisa sedikit lagi Lalu lakukan hal yang sama Seperti tadi Tuh teman-teman sudah melihat ya Bentukannya sudah membentuk Seperti Sudah sekali teman-teman Nah ini untuk bagian pinitin ya Mitting bagian belakang Atau ambil seperti tadi Boleh seperti ini Potong saja dari atas ke bawah Ambil lagi teman-teman Dari atas ke bawah Tuh dia sudah membentuk segi yang cantik Nah untuk bagian depan Sebelah kanan Bagi saja menjadi Dua bagian seperti ini Jangan lupa pakai air ya Kenapa saya selalu memakai air Karena ini untuk perhatian rambut Jadi ambil semua saja Jangan ragu Lalu potong saja Tarik ke samping Ke belakang atau ke depan Itu sama saja ya Tidak ada pengaruhnya Jadi potong saja seperti ini Lihat Dia sudah membentuk segi Turunkan kembali Sisir Ambil sisa yang tadi Tuh seperti ini ya teman-teman Lalu potong saja dia Dia membentuk segi yang cantik Teman-teman sudah lihat ya Di kamera Dia sudah membentuk segi Nah untuk bagian sebelah kiri Itu sama Lakukan hal yang sama Seperti bagian kanan tadi ya Bagi menjadi dua Seperti ini Mungkin teman-teman bertanya Kenapa saya tidak Ambil bagian sebelah kiri Kamera ya Maksudnya Itu karena pengutung Sebelah kiri dan kanan Itu sama saja Tidak ada umumnya Kalau nanti dia berubah Berarti dia tidak sama kan Tidak beleng Jadi itu sama saja Lakukan hal yang sama Seperti bagian kanan tadi Mungkin kamera saya agak kabur ya Tapi cukup kelihatan ya Tutorialnya Tutorial pemotongan rambut segi Jadi Ambil seperti ini Sama Sisi saja teman-teman Ambil semua seperti ini Itu kan Gampang dan mudah ya Lalu kita sisir saja ke belakang Kemudian kita periksa Terkadang ada bagian Rambut itu yang belum terkena potong ya teman-teman Belum Maksudnya belum Terpotong ya Kita ambil seperti ini Kita cek Itu kan masih ada panjang-panjang Boleh kita Potong lagi Seperti ini Lalu kita tanya Mau diponi atau tidak Diponi Tidak usah Nah kakaknya tidak mau diponi Karena mungkin ribet ya teman-teman Apalagi wanita-wanita yang bekerja ya Wanita-wanita yang Sibuk Jadi mereka itu tidak suka Namanya keribetan Sebelum selesai Kita cek dulu Kita buka kitnya seperti ini Ini Biasakan ya teman-teman Karena Terkadang ada rambut-rambut yang Belum terkena potong Atau belum terkena guntingnya Lihat itu masih ada ya Jadi kita potong saja seperti ini Pemotongannya itu sesuai dengan bentuk pertama ya Bentuk pertama rambut tersebut Lihat ini Teman-teman bisa lihat ya Ini sangat cantik sekali Bentuknya seji Cara memeriksanya boleh ya teman-teman Kita tarik seperti ini Lihat itu ada yang panjang Boleh kita potong lagi Terus yang bagian belakang Boleh juga kita tarik Lalu kita periksa Samping juga ya Bagian samping Sekarang ada bagian yang panjang ya Yang tentunya tidak disengaja oleh pihak salon Setiap salon itu Pasti menginginkan Yang terbaik Teman-teman Tapi kalau ada yang panjang Sedikit mencong sini Mencong situ Berarti mereka itu tidak sengaja ya Seperti ini Kita buat Menjadi secantik mungkin Seperti kakaknya Kakaknya cantik Rambutnya juga cantik ya teman-teman Dan saya tunjukkan di belakang kamera Ini sudah selesai ya Pemotongan rambut seginya itu Itu dia berbentuk seperti ini teman-teman Cantik ya Cantik sekali Dan ini pilihan yang tepat Bagi wanita-wanita yang Sukanya passion ya Rambut pendek Tapi masih Punya trend Maksudnya seperti itu Terima kasih ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati